Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih para wisateris telah berkunjung ke dosen organisasi channel Channel ini membahas tentang organisasi dan komunikasi praktis Ada pun yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah Sambutan RT RW pada kegiatan posyandu Saat kegiatan posyandu biasanya ada seremoni penyambutan warga yang hadir Maka biasanya Ketua RT atau RW atau bahkan Kepala Desa akan tampil membawakan sambutan singkat Namun sebelum lanjut Pak RT, Pak RW, dan Pak Desa jangan lupa mensir tayangan ini Agar yang lain juga mengetahui cara untuk memberikan sambutan pada kegiatan posyandu yang baik dan benar Susunan dalam sambutan kegiatan posyandu Yang pertama adalah pembukaan atau mukaddimah Yang kedua ucapan syukur dan selawat Yang ketiga menyapa petugas kesehatan dan kader Yang keempat menjelaskan kegiatan rutin hari atau rutin tanggal Kemudian yang kelima adalah harapan-harapan Dan yang keenam adalah penutup atau pesan bijak Baik yang pertama pembukaan atau mukaddimah Seperti biasa dimulai dengan salam dan mukaddimah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ammaba Itu salam dan mukaddimah Yang kedua ucapan syukur dan selawat Mengirim pesan kepada siapapun dalam menggunakan teknologi informasi komunikasi dalam jaringan atau daring Hanya bisa kita lakukan jika ada alat dan tersedia fasilitas internet dalam handphone Tapi tahukah kita semua bahwa ada komunikasi langsung Yang bisa terkirim tanpa membutuhkan kuota Yakni kepada Allah subhanahu wa ta'ala Penguasa semua jaringan terkuat pada bumi Sayangnya Allah juga menguasai jaringan di akhirat Jika demikian Masihkah kita yakin bahwa besok kita masih memiliki waktu untuk menulis chat ataupun SMS Untuk itu mari kita mengucapkan syukur atas semua karunia pada hari ini Tidak lupa pula kami mengajak hadirin untuk mengirim salawat Kepada Rasulullah Muhammad SAW Sang pencerah dan guru terbaik Yang menjadi rahmat bagi alam semesta Semoga pula keluarga dan sahabat Rasulullah mendapatkan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga menyapa petugas kesehatan dan kader Setelah mengucapkan syukur dan selawat Maka kita akan masuk menyapa kepada petugas kesehatan Sebab mereka telah membantu serta memfasilitasi proses dan kegiatan ini Selain itu harus memberikan apresiasi pula kepada para kader kesehatan Yang dengan ikhlas turut membantu kegiatan posyantuk Kalimatnya seperti ini Terima kasih kepada para petugas kesehatan Ibu Fatmi, Ibu Elina, Ibu Melisa dari Puskesmas Kejamatan Begitu juga terima kasih kepada para kader kesehatan Ada Ibu Ifdila, Ibu Samsia dan sebagainya Yang keempat menjelaskan kegiatan rutin hari atau rutin tanggal Pada bagian ini menjelaskan tentang kapan kegiatan rutin ini diselenggarakan Maka tanyakan kepada petugas kesehatan atau kader yang hadir Ibu-ibu warga RW3, RT2 dan 4 kegiatan posyantuk ini dilaksanakan setiap tanggal 1 pada setiap bulannya Atau setiap hari Senin pada minggu pertama setiap bulan Harapan-harapan ini pesan kepada peserta posyantuk Untuk itu kepada Ibu-ibu kami mengharapkan bahwa kegiatan ini menjadi kegiatan rutin Maka kami mohon agar menyampaikan kepada Ibu-ibu yang lain Untuk membawa anak bayinya datang pada kegiatan posyantuk Yang keenam penutup atau pesan bijak Sebelum kami menutup sambutan ini kami tanyakan kembali kepada Ibu-ibu Setiap hari apa dilaksanakan kegiatan posyantuk Mantap Tepuk tangan untuk Ibu-ibu semua Demikian sambutan ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas subscribe-nya Terima kasih atas dukungan dan atensi Anda semua Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Terima kasih atas dukungan dan 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 atas